Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa Perhatian para khalifah terhadap pendidikan rakyat negeri taklukan. Negeri-negeri yang dikuasai umat Islam terbentang dari China di sebelah timur hingga Andalusia di sebelah barat. Dari tepian laut tengah di sebelah utara hingga Sudan di sebelah selatan. Pemerintah Islam tidak memperlakukan wilayah taklukan sebagai wilayah jajahan. Rakyatnya pun mendapatkan perlakuan yang adil. Mereka mendapatkan hak yang sama, termasuk dalam bidang pendidikan. Karena itu, para khalifah tidak lupa menyertakan para ulama dalam setiap pasukan yang diutus. Selain bertugas menjelaskan keutamaan dan adab dalam berjihad, para ulama ini juga nantinya bertugas mendidik masyarakat daerah taklukan. Mengajari mereka Al-Quran, Al-Hadith, Bahasa Arab, menjelaskan kepada mereka tentang yang halal dan haram, dan segala hal yang bermanfaat untuk mereka dalam urusan agama dan dunia. Berikut ini beberapa contoh nyata dari praktek tersebut. Pada tahun 52 Hijriah atau pada tahun 672 Masehi, khalifah Mu'awiyah bin Abi Sufiyan radiyallahu anhumah mengutus Mujahid bin Jabir al-Makhzumi ke Kepulauan Rhodes, yang sekarang merupakan wilayah Laut Tengah. Mujahid ditugaskan untuk menjelaskan isi Al-Quran kepada masyarakat di sana. Ketika Ukbah bin Nafi' menaklukkan Afrika Utara, di dalam pasukannya terdapat 25 orang sahabat Nabi SAW. Sebagian dari mereka menetap di Qairawan dan sebagian di kota-kota lainnya. Kemudian mereka mengajarkan Al-Quran dan prinsip-prinsip agama Islam kepada orang-orang berber dan amazikh. Saat Hassan bin Nu'man membangun Tunisia pada tahun 84 Hijriah atau 703 Masehi, beliau menugaskan 13 orang ahli fikih dari kalangan tabi'in untuk mengajarkan penduduknya Al-Quran dan bahasa Arab. Demikian juga yang dilakukan oleh Musa bin Nusair saat memasuki kota Tanjir di Maroko. Beliau meninggalkan pasukannya yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad di wilayah tersebut. Setelah orang-orang penduduk asli dari kalangan amazikh mulai akrab bersama mereka, maka Musa bin Nusair mengirimkan 17 orang ulama untuk mengajari mereka agama Islam. Umar bin Abdul Aziz pada tahun 100 Hijriah atau tahun 718 Masehi, mengirim 10 orang tokoh besar tabi'in menuju Afrika Utara dan Maroko. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Rafi' al-Tanukhi dan Sa'ad bin Mas'ud al-Tajibi. Mereka bertugas mengajarkan Al-Quran, Al-Hadith, Bahasa Arab, dan Halal dan Haram. Saat pasukan Islam memasuki Andalusia, bersama mereka terdapat seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Munzir Al-Aslami dan sejumlah tabi'in. Mereka membimbing para pasukan dan penduduk daerah Taklukan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!